Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jember, Jawa Timur untuk menyerahkan bantuan program stunting. Pemerintah memiliki target penurunan prevalensi stunting ke angka 14% di tahun 2024. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jember, Jawa Timur pada hari Rabu 6 Desember 2023. Agenda Wakil Presiden di Jember adalah menyaksikan penyerahan bantuan program penurunan stunting di Kabupaten Jember kepada perwakilan orang tua yang terdampak. Didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa beserta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan hendaknya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Jember agar mengkoordinasikan dan memastikan bantuan dari bentuk-bentuk kemitraan disalurkan pada lokasi prioritas dan sasaran prioritas serta bisa mengisi celah cakupan layanan stunting yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ketiga, pemberian bantuan pangan agar tidak hanya diberikan kepada anak stunting. Bantuan juga penting untuk diberikan kepada ibu hamil, juga kepada balita yang sehat untuk menjaga asupan gizi mereka agar tidak mengalami penurunan berat badan, utamanya ibu hamil dan anak-anak dari kalangan berisiko stunting. Selanjutnya, tren angka stunting pada anak meningkat pada usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun, yang antara lain disebabkan oleh pemberian makanan pendamping asi yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, bantuan pangan agar diorientasikan pada pemberian makanan pendamping asi dengan gizi yang tepat dan berkualitas di mana salah satu yang dibutuhkan adalah asupan protein hewani seperti telur, ikan, dan lain-lainnya. Terakhir, masifkan edukasi publik dan penyuluhan sebagai salah satu pilar percepatan pilar pencegahan stunting. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan terbangun dan timbul keinginan turut berpartisipasi dalam mempercepat penurunan stunting. Akhirnya, saya harapkan program kerjasama ini terlaksana dengan tepat sesaran dan berkelanjutan serta menginspirasi banyak pihak lain di Kabupaten Jember untuk ikut berkontribusi nyata menurunkan angka stunting. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Ada pun bantuan yang diberikan sejumlah 10 ribu bingkisan dengan penyerahan simbolis kepada 5 orang perwakilan orang tua terdampak stunting. Bingkisan tersebut berisi bahan-bahan makanan yang menjadi sumber protein dan karbohidrat untuk membuat hidangan makanan maupun cemilan sehat bagi pertumbuhan anak. Tim gabungan TNI-Folri melanjutkan proses evakuasi korban para pendaki Gunung Marapi, Sumatera Barat. Hingga hari ketiga, tim gabungan telah berhasil mengevakuasi 74 korban erupsi Gunung Marapi. AKBP Doni Bramanto didampingi Kapol Resta Bukit Tinggi, Kombes Pol Yesi Kurniati, Dandim 0304 Agam, Letkol ARM Bayu Arditya, Kepala Basarnas Padang, Abdul Malik, serta Wali Nagari Batu Palano menggelar konferensi pers proses evakuasi terkini korban erupsi Gunung Marapi. Kepala Basarnas Padang, Abdul Malik menjelaskan bahwa hingga hari ketiga, tim gabungan telah mengevakuasi 74 korban erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada hari Minggu 3 Desember 2023. Dari 74 korban erupsi Gunung Marapi, 52 orang korban selamat telah mendapat perawatan di rumah sakit dan 22 orang dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus dilakukan selama tujuh hari untuk mencari satu orang korban hilang pasca erupsi Gunung Marapi. Di dalam pelaksanaan pesisar ini sampai hari ketiga, ini dari jumlah sopiper 75 orang, ini sudah kita turunkan, ini berjumlah 74 orang. Dengan keterangan, satu orang yang belum dikemukan dan yang meninggal berjumlah 22 orang. 52 orang dalam keadaan selamat, sebagian ada di rumah sakit dan ada sebagian sudah di rumahnya. Untuk yang satu orang ini, pelaksanaan pesisar masih kami laksanakan. Sesuai dengan SOP kami, pelaksanaan pencarian pertolongan ini selama tujuh hari. Terhitung dari pelaksanaan tandal tiga. Sementara itu, Dandim 0304 Agam, Letkol ARM Bayu Arditya mengatakan bahwa selama tiga hari proses evakuasi, tim gabungan telah menurunkan 235 personel di hari pertama, 242 personel pada hari kedua evakuasi, serta 50 personel diturunkan dalam proses pencarian di hari ketiga. Selama kurang lebih dari tanggal tiga sampai tanggal enam ini, kita atur untuk pelaksanaan secara teknis pelaksanaan evakuasi. Tentunya jumlah personel, kemudian dari yang pertama, 235 yang naik ke atas, kemudian kemarin kita naik sekitar 242. Kemudian pada pagi hari ini, rencana kita akan sesuai hasil briefing yang dipimpin oleh Bapak Wakapulda tadi, rencana kita akan naik ke atas untuk tim 50 orang. Kapolresta Bukit Tinggi, Kombespol Yesi Kurniati menjelaskan, terkait proses evakuasi hari ketiga, tim gabungan akan melakukan pencarian terhadap satu korban hilang. Tim evakuasi juga akan melakukan penyisiran untuk mengantisipasi pendaki yang tidak terdata. Jadi untuk data survivor ini, 75 orang itu adalah data yang tercantum di data BKSPR. Kami berpedongan ke situ, karena memang kita menyadari bahwa pintu masuk ke Gunung Merapi ini ada banyak. Jadi kita juga mengantisipasi para pendaki yang tidak terdata. Kita akan melakukan penyisiran untuk hari ini, direncanakan target penyisiran di sekitar puncak kawah, sampai ke Taman Ederwis, kemudian ke puncak Merapi. Kita berharap bahwa satu orang yang tertinggal sesuai dengan data BKSPR ini, kita akan temukan hari ini, dalam kondisi apapun lagi kita bawa turun. Dan apapun yang kita temukan di atas, misalnya mungkin ada lebih dari satu, tentu akan tetap kita bawa evakuasi, kemudian kita identifikasi dengan tim BPI yang sekarang ada di rumah sakit apapun. Tim Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetap telah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Terima kasih.